Oke, Andra, ini poster Anda ini, bisa diceritain tentang apa? Jadi saya menghasilkan kualitasnya untuk penyelidikan masyarakat, cuman di studinya itu mengenai bagaimana polis mutua air baku itu pengaruhnya sama hasil pencucian tima, tima rupial. Nah, ini itu dipicu oleh apa? Anda bisa lebih keras sedikit? Pemicunya kebetulan kan hasil pencucian tima itu recovery-nya kecil, Pak. Jadi masih ada menerang-menerang penantima yang terbuang di kolong-kolong yang kolong bekas penambangan. Jadi Anda itu berangkat dari sudut pandang penambang, bukan dari masyarakat yang... Bukan, saya sudut pandang penambang, bagaimana efeknya kepada masyarakat. Masyarakat yang di sekitar sini ada tinggal? Atau ini memang lokasi yang terinsoler, tidak ada masyarakat? Jadi saya studinya ada tiga lokasi, Pak. Ada dua lokasi yang dekat masyarakat, satu lagi yang tidak. Jadi saya ambil dua parameter dari tiga lokasi. Nah, ini hasilnya, ya? Iya, ini hasilnya memperolehnya dari kualitas untuk air baku. Jadi intinya apa? Intinya memang banyak yang... Intinya nanti kesimpulannya, kualitas air ini tingkat pencapanannya seperti apa, kan? Ada tiga pencapanan, Pak. Ada ringan, ada sedang, ada... Nah, ini yang mana ini? Ini yang sedang, Pak. Ini masih yang sedang? Iya, masih yang sedang. Jadi masih ada beberapa parameter yang harus diperbaiki, cari solusinya, supaya tidak masih dimasukkan ringan atau tidak tercamatan sekali. Menurut Anda, tapi Anda yakin dengan itu dilakukan, itu menjadi turun? Yakin, Pak. Kebetulan, ini dari metode pencuciannya saja yang harus dikaji. Oke, pertanyaan saya, ada tidak contoh dengan solusi yang nanti Anda tawarkan, terus ini menjadi turun? Contoh? Kebetulan, Pak. Kebetulan dari poster yang ada ini, ada salah satu poster yang bisa jadi... Oke, yang sebelah mana? Iya, penurunan, biasa tambahan dengan kulit singkong. Oke, nanti saya... Jadi, di sini ada kulit singkong terlibat di sini? Tidak ada, cuma itu bisa jadi... Itu makanya saya tanya, ini itu kan tidak ada kulit singkong. Anda mengusulkan apa? Oh, kalau di sini, solusi dari kami itu, untuk dari perusahaan, penambahan... Karena airnya jadi asam, Pak. Karena pH-nya, penambahan basah, jadi dia di basah. Nah, tapi itu sudah teruji. Sudah, sudah teruji. Di mana Anda teruji? Di sini juga, atau di rumah lain? Di rumah lain. Ini belum di jadukkan, kan masih studi untuk camaran ya, Pak? Terima kasih. Ya, ini sedikit... Ini aja, sedikit apa namanya... Kritik ini tuh terlalu penuh. Terlalu penuh. Jadi, ini seperti makalah dalam kertas diperbesar. Itu kurang lebih, ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Makasih. Ya, oke. Ini Anda... Ini poster Anda, ya? Ini poster Anda. Iya, Pak. Oke. Jadi, kalau saya lihat, ini kan geolistrik, ya? Iya, Pak. Dari sisi metode, Anda merasa ada yang baru, enggak? Semua. Semua itu semuanya. Tidak, oke. Tidak masalah. Jadi, karena kita di geologi, bahkan metode yang sudah biasa pun bisa digunakan untuk membaca kondisi lokal. Nah, kondisi lokal itulah yang menjadi orisinal, yang menjadi nilai orisinalnya, ya kan? Nah, sekarang bisa diceritakan yang aneh di sini menurut Anda, Pak? Kalau saya sudah tidak ada yang aneh, Pak. Kita akan menginspirasi artan langsung, kita akan buka di geolistrik, karena kita memasang 14 liput. Dan, hari 14 liput ini kita pasang ke 4 lipasan. Ya. Nah, salah satu lepasannya ini. Terus nanti dibuat jadi interpretasi dan profil ideologi. Nah, dari hasil ini ada yang menarik, Pak? Sebenarnya, kesimpulannya kita mau membagi antara berdasarkan jenis aliver dan sistem alat jenis aliver. Kalau jenis aliver sendiri ada alat jenis aliver yang bebas dan juga semitter tekan, di mana dikontrol oleh adanya. Kalau yang bebas, dia memang dikontrol oleh adanya mata air, kemudian ada sumur yang dangkal. Nah, kemudian jika yang sumur yang tertekan memang harus ditelitik dengan metode geolistrik. Nah, berarti apa ini? Berarti ada dua sistem maklifer di sini. Nah, sebelumnya orang bisa menebak nggak ada dua sistem. Sebelum ada geolistrik. Ada yang memotong rekahan atau semuanya searah rekahan lintasannya? Rata-rata memang tidak ada yang searah rekahan lintasannya. Tapi ada juga yang melintang. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ini melintang kan? Iya, melintang. Melintang pola rekahan? Atau searah yang ini? Kalau yang ini melintang. Melintang. Nah, sekarang ini apa ini? Ini rekahannya mengandung air? Iya. Nah, anda melakukan pengecekan nggak di suatu tempat ini terbukti nggak di situ ada dua? Ada dua. Terbukti? Ada dua. Oke. Nah, sekarang dari mana dari sekian dari tiga titik ini setidaknya yang meleset? Ada nggak? Yang dari geolistrik ada terlihat seperti ada dua tapi ternyata nggak ada? Sebenarnya nggak ada yang meleset ya. Sebenarnya udah. Oke, nggak ada yang meleset. Oke. Ini diameternya berapa? Tadi diameter rongga yang anda berhasil deteksi itu berapa? Itu yang rongga. Ya ini lho. Kan anda masuk ke gua. Nah, gua-nya itu... Ini teman saya. Betul. Tahu saya. Kan satu tim. Cuman diameter gua-nya itu berapa? Senti berapa meter? Dua kali dua. Dua meter kali dua meter? Jadi gua vertikal ada yang gua harus nilai. Betul. Tapi terowongannya itu diameternya berapa? Atau radiusnya berapa meter? Dua kali dua. Dari diameter. Jadi dua meteran. Pertanyaan saya kalau rongganya lebih kecil dari dua meter akan terdeteksi tidak? Nah, mungkin tidak. Nah, tapi setidaknya hal yang baru di sini bisa mendeteksi gua ini. Ya kan? Yang mana kalau misalnya metode ini digeser ke tempat lain mungkin anda akan menemukan hal yang sama kan? Nah. Sudah. Itu original. Nah, kembali lagi seperti itu. Ini kecil-kecil. Jadi menurut saya yang ini bisa diambil satu saja contoh. Kemudian yang di-glow up itu begininya. Penampangnya itu berbesar. Ya. Dan ini juga. Ini terlalu banyak. Nah. Dan ini kalau bisa di-upload pak. Ditaruh di mana gitu. PDF-nya. Dari pada nggak ada yang tahu. Selain anda dan kami. Iya. Oke, makasih. Anda berhasil yang? Krishna. Krishna. Ini nyago? Saya. Oke. Ya ini saya rekam sekalian. Nah ini kalau dari format. Menurut saya ekstrim bedanya dengan yang dua. Karena itu kecil-kecil. Yang ini lumayan ada besar-besar. Enggak. Justru ini lebih simple menurut saya. Hanya kadang-kadang yang begini ini terlalu banyak panah besar-besar. Jadi mungkin panahnya ini juga segini aja. Simpan dan seterusnya. Tapi ini apa? Ya inilah poster. Kalau ini kan makalah yang diperbesar A1. Iya kan. Jadi apa namanya. Kalau iya. Jadi apa Anda. Bu Ilda itu lebih. Ada reformating gitu. Nah pertanyaan saya sekarang. Ini Bandung bagian selatan. Bukannya sudah banyak nih? Banyak sih Mbak. Ini lebihnya Mbak. Sebetulnya saya menciptakan. Ini kalau saya ingin melihat. Itu tadi bilang mulai tercemar ya Mbak. Oke. Saya coba melihat. Tidak dengan tercemar. Tapi untuk melihat yang Mbak. pernah diteliti oleh orang lain. Atau sudah pernah juga? Sudah pernah juga. Sudah juga dengan ini. Sudah juga lihat. Apa yang memang dengan tipe A1 juga. Kita bisa lihat ini. Minimal ini kasih awal. Oh dia memang. Sudah tidak. Agak-agak mau. Sebenarnya ini ada satu orisionalitas yang kita sering abaikan. Kalau misalnya data yang sebelumnya itu diplot, nanti kan bisa kelihatan migrasinya kemana dibandingkan dengan yang sekarang. Ngumpulnya di mana lokasi yang dulu, eh sorry, hasil yang kembalikan yang dulu itu ngumpul di mana, sekarang di mana. Apakah tetap atau dia bergeser? Ya kan? Nah, pada saat dia bergeser apa sebabnya, pada saat dia tetap apa sebabnya begitu. Ya kan? Nah, itu hanya terjadi kalau yang kemarin tabelnya itu gampang. Pertanyaan saya, pada saat Ibu mengeluh, seperti tadi saya bilangnya, mengeluh data sekunder susah. Ini nanti akan tersedia nggak data sekundernya? Dalam bentuk yang paling gampang dipakai orang. Justru paling gampang dipakai orang. Paling gampang dicuri orang. Jangan pakai PDF- PDF. Tapi masih diperlukan gini, Pak, gampang nggak paham-gampang. Sulitlah. Pertanyaan saya ke Ibu ya, gimana saya bisa nge-plot ulang itu? Sudah bisa. Mungkin nggak tahu kasih di mana waktu ini. Sudah iya. Jadi jangan mengulang kesalahan orang yang zaman menstor. Jadi harus ada tabelnya titik satu koordinat di barangnya itu di-share. Dan jangan bikin. Kalau ingin bermanfaat. Kecuali kalau ingin tidak bermanfaat. Nah, itu dia. Kita itu nggak ngerti, saya, Pak. Dikti itu bilang sitiran dihitung. Tapi di saat yang sama, kita itu seolah-olah nggak rela kalau mau dipakai orang. Cuma kadang-kadang ini penampilannya agak standar gitu kan. Ini nggak apa, jucur raw data itu jucur yang begitu. Bahkan formatnya kalau bisa CSV. Iya, iya. Text. Bukan Excel. Biar langsung gampang di sini. Biar mau pakai Linux, pakai apapun bisa dibuka. Itu ya. Jadi kalau menurut saya, ini akan lebih bagus kalau Ibu bisa berusaha. Setidaknya kalau tidak bisa di-plot ulang yang dulu, lingkarannya aja diturut. Dipindahin. Jadi yang dulu itu lingkarannya siapa tahu di sini. Mungkin dia geser ke sini. Itu minimum yang kita bisa lakukan. Karena nge-plot susah kan? Nge-plot ulangnya. Tuh, Bu, ya. Selamat datang. Terima kasih, Pak. Ini, Bapak, ya? Ini senior saya. Makasih, Bu. Oke, nah ini itu sambungannya yang itu. Terima kasih, kurang lebih ya. Ini pakai organik, Bu. Terbukit. Jadi, Ibu, dengan kata lain, kurang lebih ya. Di tambang... Mas, tambang apa ya? Tambang apapun ya? Oh, di tambang batubara. Singkongisasi. Iya, kan? Iya, kan, Pak? Jadi, tanamlah singkong di lahan, di sekeliling lahan tanam batubara. Terima kasih. Nah, sorry. Ini saya agak... Apa? Saya yang mendragipu dengan pertanyaan. Kira-kira kalau... Ini itu singkongnya perlu... Menurut skala Ibu, ya? Dalam lab, ya? Penuh banyak sekali? Atau penuh cukupan? Siapa tahu ini itu singkongnya sektrak. Yang di treatment itu paling 1 liter, gitu? Ya, rasio, betul, Pak. Rasio. Ini menurutku masih visible, ya? Iya. Ya, kan? Misalnya... Misalnya... Polutannya itu... Saya enggak tahu, ya? Saya enggak punya skala pembanding. Jadi, pollutannya itu entah mengalir terus. Karena kan pollutan itu bisa point source sekali tekst terus selesai atau dia continue source. Nah, kalau dia continue, apakah cara ini masih bisa dipakai? Gimana, Pak? Bisa waktu. Gitu, ya, Pak? Jadi, kontinuitasnya otomatis kayak ini juga, kan? Dia kan ada polang, ya? Ya, ya, ya. Polang itu yang menjadi proses di transsirnya, nantinya. Jadi, ada tempat transit harus, ya, Pak, ya? Iya, ya. Ini tidak langsung di... Jadi, dari tempat dia sumber pencemar, mengalir, ada tempat transit dulu, di-treatment, baru kemudian ke perairan bebas. Tapi ini kan skala led, kan? Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Ya, ya. Nah, ini kalau misalnya nih, ini dilanjutkan. Kira-kira daerah tambang mana yang mau dipakai? Ini pdba. Di daerah tambang, mana mungkin bisa. Ya kalau saya ini Itu yang busri Jadi busri mungkin lebih bisa Menampilkan tadi Kesingkongannya Ini kan hampir gak ada gambar singkongnya Yang ada itu hasil ekstrak singkong Tapi kalau ada gambar singkongnya Menurut saya lebih Singkong dengan gambar batu bara Lebih persuasif menurut saya Ini juga informatif Hanya maksud saya Tidak membuat orang mendekat Tapi ini Buat saya Salah satu yang Mestinya dilakukan oleh orang-orang Geologi atau orang tambang Bergaul dengan lebih banyak orang Yang bukan orang geologi dan orang tambang Jadi jangan hanya kita main sama temen sendiri Terus punya istri juga temen sendiri Jadi mungkin Pak Adi Terima kasih Pak Jadi Bapak itu dengan Bu Bu Anu Bu Vivi Bu Vivi di Prodi Geologi Saya Prodi Pertambangan Waktu itu saya ke Geologi Bulan apa itu tahun lalu Ketemu Bapak Kuliah umum sekali Ya Pak Sukses Pak Andi Pak Makasih Ini Anda Ini Rio Rio Ini poster Anda Kalau dibanding yang lain Lebih menyolok Tapi orang jadi mundur lagi Tadinya sudah mendekat Terus mundur lagi Karena tulisannya Jadi sekarang itu mungkin Eranya dibalik Judul diperkecil Isinya diperbesar Ada Pak itu template Jadi dibalik Ini Terus nah Ini Kalau dari sisi geolistrik Menurut Anda Ini ada Ada Apa itu Originalitasnya Ada yang aneh Atau ada yang baru Mestinya enggak Ya kan Mestinya enggak Nah itulah Blessing in disguise Kita masuk ke Seperti kita ini Respon lokal Secara geografis Nilai originalitasnya Ada disitu Jadi bukan masalah metode Nah pertanyaan saya Seperti Anda tadi ya Disitu ya Apa yang menurut Anda Bisa ditonjolkan Dari keberhasilan Pakai Fasin Pakai geolistrik Vertikal Menghasilkan apa Ya tapi Menghasilkan apa Ini Anda mau mendeteksi Apa sih Pertanyaan saya Kenapa Anda Mesti repot Sampai ke Jogja Kenapa enggak Ke sekitar sini Loh ini kok Ini kok Unpat Itu Unpat bukan Oh itu Akprint ya Itu logo Akprint Oh yang ini Oh Nah itu Unpat apa Yang ini Organiser Bagus Nah pertanyaan saya Sebenarnya adalah Apakah Anda Didrive oleh Urusan lain Kenapa kok Disitu Umbul Hatsho Ada masalah air Ada masalah air Bukan di air tanahnya Jadi karena Di sekitar itu Dan di utaranya Itu banyak yang Menggunakan Mata air Oke Kemudian Itu mau dikembangkan Oke Tempat itu Mau dikembangkan Jadi Itu kan Kandang ya Ini pertengakan Maksudnya Oke Ini itu Untuk Supply Ya Untuk ini Pertanakan Cuman masalahnya Disana tidak Tercukupi Ketika Hanya menggunakan Mata air Oke Karena di atas Ada Polop Ada Lampakan Polop Jadi ini itu Ingin memberikan Rekomendasi Kalau misalnya Si pertenakan ini Mau dikembangkan Ambil Gimana Ternyata memang Susah Nah itu dia Nah pada saat Susah Ya kan Siapa yang bisa Menjamin bahwa Pertanakan itu Memang tidak ada Disitu Bisa Bisa dipahami Kan kadang-kadang Kita sudah bilang Susah Tapi orang Tetap aja Disitu Berlanjut Enggak Tapi Kalau Dari Keberlanjutan Sampai sekarang Saya tidak mau Tahu lagi Ini tahun berapa ini Ini 18 17 17 Nah Sebenarnya Ada nilai Satu lagi Kebaruan Kalau ini Mau dilanjutkan Apakah hujannya Banyak Kenapa Tidak berpikir Kita Memaksimalkan Air hujan Tidak Itu Jadi Maksud saya Ini Kalau memang Mau dilanjutkan Ya Itu Tidak Terbuka Kalau air hujannya Bagaimana Masih terbuka Semuanya Apakah Ada Channel Kemana Ditaruh Dimana Begitulah Kenapa kok Selalu Air tanah Terus Yang Ditaruh Yang Ditaruh Yang Ditaruh Nah Ini Kalau Bisa Seperti Saran Yang Lain Ini Di Upload Di Repository Akun Apapun Pokoknya Itu Bisa Muncul Di Profil Bapak Sendiri Sudah Lupa Ini Tahun Depan Supaya Kalau Saya Biar Dicuri Orang Lagi Pulau Apasih Ini Kita Setelah Lewat Tahun Apasih Untung Ini 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 Mirip Dan Ini Kelihatan Lebih Ini Ilustrat Pada Ininya Jadi Lebih Menyolok Kelihatan Memang Ada Beberapa Kekurangan Misalnya Ya Inilah Ada Beberapa Yang Kekil Sekali Jadi Apakah Mending Tidak Usah Jadi Cukup Gambar Ini Saja Tapi Ada Semacam Vloca Nah Itu Sudah 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 Minim Hanya Tabel Ini Kalau Mau Bisa Di Ini Orang Mending Grafik Daripada Tabel Sebenarnya Ini Adalah Datas Sekunder Yang Tidak 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 Sekunder Pak Suharjo Ini 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 Pertanyaan Sederhana Grafik Ini Formatnya Apa? Anda Dapatnya Dalam Format Apa? Dalam Format Apa File Sebenarnya dari mana yang primer jadi ini Anda observasi permukaannya geologi Oke nah artinya kan tetap ada data set juga tuh ada tabel isinya ini kan koordinat titik observasi dan lain-lain betul termasuk tabel-tabel begini ya kan gini jadi jangan mengulang kesalahan Pak Suarjo nanti datang orang kelak-kelak-kelak si Mbak Anggita ini kenapa sih kok PDF ya kan gitu loh maksud saya jadi ini tuh nanti bisa di-upload di satu tempat soalnya saya enggak tahu lah apa misalnya repository apa sini ada dari mana Oke repository UPN atau misalnya di banyak kok tempat yang bukan akademi atau atau riset gitu untuk ini atau apapun yang penting anda upload satu tempat tapi begini-begininya di upload terpisah loh ini gambar-gambarnya ini petanya dan setelahnya gitu loh kan enak orang yang melihat itu seneng bisa gambarnya ini bisa dicomot langsung kan gitu nah tapi karena anda sudah upload dia nggak bisa Hai macam-macam terlalu terlihat ya dia mungkin bisa nyuri tapi dia nggak bisa online gitu kenapa karena anda sudah online dulu gitu ya menurut saya ini eh ya ini ya ini poster lah gitu ya bukan paper yang diperbesar ini ini poster cuman ya sedikit-sedikit ini mungkin ini grafik seperti itu kurang lebih terus ya foto-foto ini ya menurut saya ini sudah-sudah kelihatan yang gini-gini terlalu nanti anda baru pertama ini bikin nanti kedua ketiga nanti tambah tambah pengalamannya gitu ya makasih nah sama-sama ini tinggal yang itu ya dua lagi mana siapa posternya Mbak Agustina yang mana mana oh ya di sini kita rekam ini ini pasal anda ya Nah ini tuh masih banyak tulisan dan anda bisa untuk poster yang berikutnya itu bisa niru siapa yang di ujung itu jadi eh hasil ininya itu yang berbesar ini itu nggak bisa terlalu banyak tapi kan saya ngomong begini setelah usia 43 saat saya usia 23 yang bikinnya begini juga gitu kan gitu loh jadi eh ya ini ada ilustrasi begini sudah oke nah ini tuh untuk apa modeling seawater parameter intrusions pakai GIS-nya RT ya menurut anda ada yang baru enggak dari sini dari sisi metode dari metode ini kita menggunakan betul ada yang baru enggak apakah belum ada orang yang pernah pakai itu atau sebelumnya sebelumnya kita disini kita melakukan overlay dari parameter si airnya tadi itu yang sebelumnya pakai apa parameter si airnya itu banyak sekali Pak tapi kita lebih fokus ketiga itu karena tiga komponen itu merupakan komponen yang paling penting ketika kita mau memasifikasikan dia terkena intrusions nah ini tuh ada berapa sampel anda sepuluhnya 30.000 atau banyak kalau yang sebelumnya di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda yang anda bilang sudah pernah melakukan jadi ini Pak ada yang hanya ngambil untuk bilang ini terinfrusi ini enggak ada yang melakukan di tempat yang sama oke bagus justru itu bagus ya ada yang hanya ngambil untuk bilang ini terinfrusi ini enggak ada yang melakukan pemodelan seandainya demang bro gitu kan dan apa hasilnya mengurangi intrusi atau malah dari 37 titik lagi terus kita lakukan analisis menggunakan sebagai contoh kita fokusnya di daerah PIK kita lakukan analisis menghitung penghitungan ruas yaitu pada tahun 2010 yaitu luas yang ditanami mangrove itu 86.000 dan kerentanan intrusinya itu 1.600 oke jadi ini hanya hanya luas yang anda kita perhitungkan betul ya jadi mangrovenya luasnya sekian mengurangi berapa persen itu satu yang lain apa yang lain kenapa kita memilih mangrove karena disini mangrove tidak hanya dia berperan mengurangi intrusi tapi juga berperan untuk menghidupkan kembali ekosistem di pesisir oke pertanyaan saya pertanyaan saya ya mangrove itu di dalam bagaimana ada memasukkan mangrove ke dalam model oke siapa ya sebenarnya kita juga menggunakan analisis cita satelit pak kita itu petakan daerah manusia yang sudah ditanami mangrove kita lihat di tahun 2010 sama 2012 terus terhitung luasnya berapa kita perhasilkan dengan data tadi tiga parameter kemudian setelah kita analisis ternyata ada perbedaan ketika ditanami mangrove wajib intrusinya lebih lambat dibandingkan daerah yang tidak ditanami mangrove kemudian tahun berapa itu tahun 2010 sama 2015 berarti ada yang orang melakukan pemodelan yang sama di tahun itu pemodelan mangrove apa letak sumur saja yang masalah air asin sama tidak ada ya jadi ada orang melakukan itu Anda melakukan perbandingan mangrove yang yang ada mangrove sama yang tidak lebih lambat mana gitu kan terus Anda bilang mangrove mengurangi atau menghambat ada intrusi air laut terus Anda bilang oke yang disini harus diperluas mangrove nya gitu maksudnya oke nah yang saya masukkan tetap itu pak yang saya belum nangkap adalah bagaimana Anda memasukkan gini gini Anda ngerti yang saya maksudnya atau saya memang yang belum bisa menyampaikan supaya sumur turun airnya turun maka harus ada sumur untuk mompak ya kan ini ilustrasi saya nah memang dalam pemodelan ini tuh ada model itu enggak ada mangrove maka jadi lambat atau Anda hanya memplot dari penelitian yang sebelumnya daerah yang ada mangrove itu apa namanya intrusi air asinnya memang lambat ya kita di beber kita itu ada grafik yang menunjukkan daerah yang kita petakan kita buat lineasi ketika dia terjadi rajin intrusi secara bersahabia mendikan tren yang naik nah kita bandingkan antara daerah yang terdapat mangrove sama yang tidak ada mangrove nya disitu terjadi perbedaan pelambatan iya 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 oke saya ngerti artinya kan memang Anda tidak melakukan pemodelan mangrove itu menghambat atau tidak bisa ada yang bisa memahami saya ya kalau Anda memodelkan aliran air tanah maka kan harus ada sumur ada pengambilan sumur airnya dan seterusnya kemudian ada kontur ya kan nah dia kan tidak melakukan itu sebenarnya dia hanya memplot hasil penurunan sumurnya ya kan ya itu ya jadi Anda hanya menggunakan data hasil penurunannya Anda masukkan ke sini jadi Anda hanya membandingkan sebenarnya jadi bukan pemodelan bahwa kalau ada mangrove menjadi lambat tidak ada eksperimental itu gitu loh maksud saya ya kan nah itu selanjutnya jadi kalau Anda punya persamaan matematika suatu saat mungkin mangrove itu jadi bagaimana seperti Anda seolah-olah ngasih grid gitu loh disini kalau Anda melakukan pemodelan mungkin pakai mode flow siapa tau pernah dengar kan itu daerah air sumur eh apa namanya air laut misalnya itu ada grid nya sendiri itu dikasih angka gitu kan terus nanti yang bukan air laut gradenya lain lagi angkanya itu maksud saya nanti barisan si mangrove ini nilai gradenya lain gitu loh nah itu maksud saya pemodelan yang seperti itu kan Anda tidak lakukan ya kan nah itu yang setelah ini saya bayang ya itu karena mangrove itu mestinya bisa dimodelkan secara matematis kenapa saya bilang begini karena saya nggak ngerti caranya siapa tau Anda ngerti kan gitu suatu saat kalau sekarang kan hanya mapping-mapping oh memang lambat kenapa? karena ada orang dulu ngukur jarak sekian bulan di daerah yang ada mangrove ternyata tidak apa yang lain tidak ya kecepatan intrusinya lambat yang tidak ada mangrove kecepatan intrusinya cepat kan itu saja nanti lama-lama Anda membuat model itu nggak perlu ada orang yang ngukur gitu maksud saya oke nah ini sekarang siapa ini Anda ya nah ini Arsene ya sudah kelihatan Anda sudah ini poster Anda nah ini ya itu sayangnya saya bukan masalah warna sebenarnya masalah putih itu nggak terlalu masalah tapi memang ini seolah-olah kertas A4 diperbesar jadi A1 ya kan jadi kalau saya ini akan saya perbesar mungkin itu bisa kalau ini menurut saya bagus ukurannya dibanding yang lain grafiknya kecil-kecil ya Bu ini punya ibu juga kan ini menurut saya oke ukuran grafiknya ya kan tinggal Anda kurangi tulisan-tulisan lainnya gitu nah caranya bagaimana sudah pernah Anda juga orang yang pakai jadi ini itu cukup satu gambar begitu ada tulisan beberapa baris nah setelah itu disini penjelasan lebih lanjut gitu ada linknya gitu loh ya bahkan ada yang pakai barcode itu ya apa QR disitu kalau nggak salah ada QR QR code yang kotak-kotak itu nah itu eh kalau mau tahu ini diskan tolong nah gitu nanti nyambung ke websitenya mana website Anda gitu loh nah itu era digital 4.0 kalau yang begini mah era jaman mesin giling cat kertas masih begini gitu loh ya jadi ininya yang harusnya bukan masalah gaya-gayaan 4.0 gitu loh yang ada di dalam kan kan digital digital itu apa artinya membagikan data menjadi lebih baik lebih mudah jadi nanti data-data seperti ini ini di website Anda yang ada di penjelasan tabelnya disediakan dalam format Excel jangan lagi mikir ini kan karya saya ini mahal jangan lagi itu apalagi kalau ini adalah dananya dari Anda sendiri dananya Anda sendiri kan dari mana dari dosen ya artinya pribadi dosen atau dari mana pribadi dosen oke saya tanya ini tadi mana ini dananya dari mana dananya ya kalau kita menggunakan data semua jadi dana sendiri kan nah kalau urusan yang lain Anda itu kok rasanya gondok sekali dengan mudah kalau misalnya capek sendiri uang keluar sendiri bensin naik motor terus enggak dapat dampak yang lebih menonjol dibanding ya capeknya itu enggak seberapa kok Anda cepat sekali reaktif ke itu tapi kalau masalah begini kok enggak ya ini memang sudah terserah kemungkinan aja mau diapakan kan gitu padahal yang capek Anda uang keluar Anda yang naik motor Anda sampai masuk ke sini kan banyak ular ini kalau Anda ke lapangan ini Anda pernah enggak ke daerah rawa yang beneran banyak ular enggak ingat maksud saya jadi Anda itu kadang-kadang tidak menghargai karya Anda sendiri secara lebih maksimum caranya apa jadi blow up cara memblow up itu sekarang gampang ya ikut-ikut begini satu terus misalnya bikin-bikin begini ya orang tutorial nyukur alis aja ada yang nonton jangan kan alis pak bulu katek aja ada yang nonton nyukur bulu katek ada yang nonton masa menjelaskan begini enggak ada yang nonton gitu maksud saya ya jadi Anda harus lebih bisa ini pesan untuk semua jadi ya ini diaksipkan ya kalau poster sih bisa pdf ya kan di taruh dimana gitu ya saya sarankan saya Anda tahu ini enggak Anda tahu ini enggak ini enggak ini in archive ini sticker ini in archive nah misalnya ini ya kan Anda bisa sign up terus nanti ini di upload tapi ada supporting material grafiknya Anda pisahin tabelnya Anda pisahin gitu lho pak belajar memberikan instruksi ke orang bagaimana untuk memahami makalah Anda gitu lho ya jadi buat saya itu akan lebih bermanfaat enggak cuma ini setelah itu ditinggal terus ini digulung kan siapa yang tahu ini selain Anda sama tukang print gitu ya terima kasih saya stop terima kasih terima kasih